tes 123 321 tes bagaimana suara kami bisa diterima Bapak-Ibu sekalian oke terima kasih Semarang Tanjung Pinang merah oke Insyaallah seminar online ini akan dimulai tepat jam 9 waktu Indonesia bagian Barat Oke selamat pagi semuanya dari Ketapang Pasanudin Kuala Namun Kupang Sultan M. Kharudin jelas semua suara saya ya berarti ya diterima di sana ya Oke Sobat Dio selamat bergabung Om Pawa selamat bergabung juga Sekarang yang sudah bergabung ada 52 Masih kesempatan yang lain silahkan segera bergabung Kota Waringin Barat Yogyakarta Selamat bergabung Nabiri Alanggaraya Ya sambil menunggu saya sampaikan bahwa nanti masing-masing peserta menyampaikan jumlah peserta yang ada di UPT masing-masing ya sekaligus nanti membuat absensi Biar kami juga disini segera mengetahui jumlah total pesertanya Oke kendari selamat bergabung Kota Tabang Stake of Nganju Oke selamat bergabung Tanjung Pinang Stakelim Kupang Ya sekaligus Stakelim Kupang sudah menyampaikan 4 orang peserta Yang lain mohon nanti menyampaikan juga ya Jumlah peserta di UPT masing-masing Oke banjir baru ada 6 orang Untuk Mana nih Satriana Kalau memang gak bisa gak apa-apa Untuk akun Stamit Majini mungkin gak bisa ya Oke gak apa-apa Emang kalau bisa diusahakan dari UPT masing-masing Biar gak terlalu banyak akun yang masuk Sehingga nanti menjadi berat Oke gak apa-apa kalau memang gak bisa Kemudian Perak 12 orang Jatiwangi 6 orang Semarang 10 orang BDI BDI ada 6 orang BDI di pusat nih Pak ya Teras sama Tidak ditutup Pontianak 5 orang GAW Kota Tabang 5 orang Nabiri 2 orang Merauke 3 orang Oke masih bisa dilanjut Sekitar 5 menit lagi Kita akan mulai Selamat bergabung Selamat bergabung Murah Rai Ada 9 orang Ini dari Cirebuan Selamat bergabung Majini Satu orang Dili Serdang ada 5 orang Selamat bergabung Tual Dua orang Ketabang baru satu orang Gak apa-apa Silahkan temennya kalau mau bergabung Pak Mas Samba 9 orang Meulaboh Ada 2 orang Yang selamat bergabung Kemudian Galila Ada 7 orang Oke Bapak Ibu Selamat bergabung Dari Kami Ibu Stiklat Kemudian Kota Baru Ada 5 orang Plus Pak Kasmet Oke Pak Selamat bergabung Pak Selamat bergabung Kelima Tangsel Ada 6 orang Mempawah Ada 8 orang Kemudian Post pengamatan Tundano Baru 1 orang Tidak apa-apa Pak Bisa Temennya yang lain Bergabung Banjar Masin 6 orang Subadio 7 orang Oke sepertinya bisa Kami mulai ya Yang terakhir selamat bergabung Kepada Stamet Labuan Paju Oke kami mulai Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Satra untuk kita Semua Hari ini Akan kami Laksanakan Online 9 Online Dalam rangka Hari Meteorologi Dunia Dengan tema Hari ini adalah Weather Dengan judul Impact Based Forecast Terima kasih Selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Seterang untuk kita Semua Hari ini Akan kami Laksanakan Agenda Seminar Online Dalam rangka Memerani Hari Meteorologi Dunia Hari ini Temanya adalah Weather Dengan judul Impact Based Forecast Sebelum kami mulai Kami akan memperkenalkan dulu Dan akan membacakan Agenda kita Hari ini Yang pertama Akan kami perkenalkan Narasumber kita Yaitu Bapak Aki Wanda Laputra SSI MSJ Kemudian Moderator Saya sendiri Yaitu Nuri Dayat Agenda kita Hari ini Dimulai Jam Sembilan Untuk Pembukaan Jam Sembilan Sama dengan Jam Sembilan 05 Yang akan dilakukan oleh Moderator Yaitu saya sendiri Kemudian Presentasi materi Akan diberikan oleh Narasumber Dari jam 09.05 Sama dengan 09.25 Kemudian Sesi tanya jawab 09.25 Sama dengan 09.55 Yang akan disampaikan oleh Moderator Dan Narasumber Kemudian terakhir Penutup Jam 09.55 Sama dengan Jam 10.00 Yang akan Diasatkan oleh Moderator Itulah agenda hari ini Yang akan kami Laksanakan Sarat mengikuti OGD Dan untuk Dapat Mendapatkan Sertifikat Mohon diperhatikan oleh Semua peserta Yang pertama Anda akan Harus melakukan Login Per UPT Bukan personal Kalau bisa Kalau memang Di UPT gak bisa Boleh personal Kemudian Mengisi Quiz Dalam bentuk Isi singkat Waktunya 15 sampai Dengan 20 menit Nanti di akhir Tiap sesi OGD Kemudian Post di Instagram Masing-masing Dengan ketentuan Caption Mengikuti Acara OGD Edisi HMD Pusyukal DBMKG Di UPT Maksudnya UPT adalah Di UPT Bapak-Ibu sekalian Kemudian Tagar AMD 69 Tagar Work Meteo D Kemudian Tagar Kenali Bumi Kita Tagar Kenali Cuaca Tagar Seminar Online AMD Kemudian Mention Ke Pusdikat Ke Pusdikat Underscore BMKG Dan Dua orang Teman Anda Sekalian Itulah Syarat-syarat Yang harus Anda Laksanakan Agar Bisa Mengikuti OGD ini Dan akan Mendapatkan Sertifikat Oke Untuk selanjutnya Akan Bisa Materi Akan disampaikan oleh Narasumber Kepada Pak Aki Wandala Dibersilakan Terima kasih Pak Nur Hidayat Selaku moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Bapak Ibu Di seluruh Penjuru Tanggah air Selam Sejahtera Semoga Semuanya Dalam Keadaan Bahagia Di Pagi Yang Cerah Untuk Di Jakarta Pagi Hari ini Dan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Menyambut Hari Meteorologi Dunia Dengan Senang hati Saya ingin Memaparkan Sebuah Konsep Baru Dan Insya Allah Juga Sudah Diimplementasikan Di beberapa Waktu Terakhir Dengan Tema Terkait Dengan Cuaca Dengan Judul Perakiraan Berbasis Dampak Sebelumnya Saya Perkenalkan Nama Saya Hagi Wandala Putra Dan Saat Ini Saya Bertugas Di BMKG Pusat Sebagai Kepala Subidang Predisi Cuaca Lanjut Saja Kedalam Sesi Materi Baik Bapak Ibu Sekalian Saya Membawa Bapak Ibu Sekalian Kepada Sebuah Data Ataupun Pengantar Sebagai Pemahaman Bahwa Tentu Saja Beberapa Hari Terakhir Mungkin Sudah Dibahas Tentang Climate Change Ataupun Perubahan Iklim Tapi Ini Fakta Yang Memang Betul Terjadi Di Luar Perdebatan Terkait Dengan Global Warming Ataupun Global Cooling Fakta Menunjukkan Bahwa Ternyata Terjadi Pemanasan Global Di Seluruh Wilayah Di Dunia Dan Kita Bisa Melihat Bahwa Dalam Beberapa Waktu Terakhir Terjadi Fenomena Besar Seperti El Nino Yang Kita Tidak Lupakan Di Tahun 2015 Dimana Indonesia Cukup Signifikan Terkena Dampaknya Dengan Fenomena Kebakaran Hutan Di Sebagian Besar Wilayah Sumatera Dan Juga Di Sekitar Wilayah Kalimantan Namun Yang Menjadi Poin Dalam Gambar Ini Adalah Kita Bisa Lihat Satu Garis Bisa Men 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 Tersadar Akan Adanya Perubahan Karakteristik Ataupun Pola Iklim Di Dunia Ini Dan Mungkin Saja Di Wilayah Indonesia Pun Juga Terdampak Dengan Cukup Signifikan Nah Bapak Ibu Sekalian Banyak Sekali Di Antara Kita Yang Apalagi Kawan-kawan Di Indonesia Ini Yang Menganggap Cuaca Ataupun Iklim Adalah Hal Yang Lumrah Nah Ini Adalah Ada Sebuah Data Yang Menunjukkan Cost Benefit Analisis Ataupun Laporan Terkait Dengan Dampak Dari Bencana Alam Di Dunia Yang Dilaporkan Oleh Swiss Institute Yang Ada Di Genewa Yang Melaporkan Terkait Dengan Kehilangan Ataupun Kerusakan Global Terkait Dengan Bencana Alam Nah Bapak Ibu Bisa Lihat Di Dalam Layar Bahwa Ada Tiga Warna Yang Cukup Jelas Yang Pertama Adalah Biru Biru Tua Ini Yang Merupakan Dampak Daripada Gempa Bumi Kemudian Ada Biru Budha Ini Menunjukkan Dampak Daripada Cuaca Dan Yang Warna Kuning Adalah Dampak Daripada Bencana Yang Disebabkan Oleh Manusia Sendiri Nah Bapak Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Dampak Daripada Gempa Bumi Ternyata Secara Cukup Signifikan Ada Periode-periode Tertentu Yang Mendominasi Dalam Dampak Secara Ekonomi Kita Bisa Lihat Di Tahun 1994 Kemudian Juga Di 2009 2010 Karena Memang Ada Fenomena Besar Yang Memberikan Pengaruh Secara Ekonomi Yang Cukup Signifikan Tapi Yang Luar Biasa Adalah Bahwa Dampak Daripada Bencana Alam Di Dunia Ini Justru Disebabkan Oleh Variable Ataupun Pengaruh Cuaca Nah Ini Kita Bisa Lihat Bencana Bencana Yang Didominasi Oleh Cuaca Ini Sangat Berdominasi Dengan Nilai Dampak Ekonomi Yang Cukup Tinggi Nah Ini Kita Bisa Lihat Di Sisi Kiri Ini Adalah Dampak Secara Ataupun Dalam Kita Bisa Lihat Dalam Tahun Tertentu Ini Menunjukkan Signifikasi Daripada Kerugian Ekonomi Yang Diakibatkan Oleh Cuaca Nah Hal Ini Bisa Menyadarkan Kita Bahwa Konsen Terkait Dengan Bencana Alam Yang Dikaitkan Oleh Cuaca Ini Merupakan Hal Yang Cukup Penting Dan Bukan Berarti Indonesia Juga Luput Di Dalamnya Karena Dari Data Global Ini Menunjukkan Bahwa Kita Juga Perlu Tersadar Bahwa Selain Alam Gempa Bumi Dan Juga Cuaca Ternyata Memang Ada Juga Faktor Lain Seperti Manusia Yang Kita Bisa Lihat Tapi Dia Memang Masih Cukup Kecil Nah Kita Bisa Lihat Yang Penting Adalah Di Garis Merah Ini Bahwa Fakta Menunjukkan Trendnya Yang Meningkat Bapak Ibu Trend Yang Meningkat Ini Bisa Jadi Karena Jumlah Populasi Semakin Banyak Bangunan Juga Semakin Banyak Dan Kerugian Juga Semakin Tinggi Tetapi Dari Hal Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Awareness Kita Perlu Ditingkatkan Baik Bapak Ibu Yang Berbahagia Kita Bisa Lihat Data Lain Bahwa Banyak Masyarakat Yang Menyatakan Ada Kaitan Yang Cukup Signifikan Antara Cuaca Ekstrim Dan Juga Perubahan Iklim Nah Betul Sekali Dari Data Di Indonesia Sendiri Di Pojok Kanan Bawah Kita Bisa Lihat Ternyata Di Indonesia Pun Kejadian Bencana Dalam Sepuluh Tahun Terakhir Ini Banyak Juga Yang Terkait Dengan Cuaca Ataupun Iklim Kita Bisa Lihat Warna Merah Banjir Juga Mendominasi Kemudian Tanah Longsor Ada Juga Gelebang Pasang Di Sebagian Tempat Serta Kekeringan Dan Puting Beliung Ini Adalah Variable Variable Yang Memang Ternyata Kaitannya Dengan Cuaca Nah Jika Kita Lihat Di Gambar Ini Pojok Kiri Bawah Kita Bisa Lihat Ternyata Tidak Hanya Di Indonesia Yang Terdampak Cukup Signifikan Banyak Sekali Di Berbagai Negara Di Dunia Dimana Wilayah Wilayah Terdampak Akan Kejadian Yang Terkait Dengan Meteorologi Seperti Bada Tropis Kemudian Juga Gempa Bumi Dari Faktor Geofisik Dan Juga Faktor Yang Terkait Dengan Hidrologi Nah Yang Paling Populer Ada Beberapa Salah Satunya Yaitu Yang Memiliki Waktu Ataupun Periode Yang Terbatas Seperti Tornado Ataupun Hurricane Kalau Di Indonesia Kita Kenal Sebagai Puting Beliung Misalnya Dan Juga Badai Tropis Yang Ada Di Selatan Ataupun Utara Indonesia Tetapi Misalnya Kekeringan Kemudian Juga Ekstrim Precipitasi Ini Justru Semakin Sering Nah Data-data Ini Merupakan Fakta Bapak Berikutnya Saya ingin Menyajikan Sebuah Fakta Yang Baru Saja Dirilis Dari Beberapa Lembaga Penelitian Yang Pertama Yaitu Data Dari National Hurricane Center Kita Bisa Lihat Bapak Ibu Dari Gambar Yang Pertama Data Yang Dikumpulkan Dari Tahun 1900 Hingga Tahun 2018 Pertanyaannya Benarkah Sebetulnya Cuaca Ekstrim Ini Sekarang Lebih Sering Terjadi Nah Ini Adalah Pertanyaan Yang Sering Sekali Ditanyakan Oleh Masyarakat Di Tanah Air Karena Kita Sebentar Mendengar Ada Kejadian Puting Beliung Kemudian Juga Ada Kejadian Banjir Bandang Dan Lain Sebagainya Nah Ini Data Yang Menunjukkan Bahwa Ternyata Ada Peningkatan Yang Cukup Signifikan Terkait Dengan Kejadian Badai Tropis Ataupun Harikin Dan Kita Bisa Lihat Dari Frekuensinya Terlebih Dahulu Ini Memang Ternyata Faktanya Dia Bertambah Dari Tahun Ke Tahun Nah Ini Data Yang Memang Digumpulkan Dalam 100 Tahun Terakhir Dan Yang Lebih Menarik Digambar Di Bagian Bawah Warna Ada Tiga Jenis Warna Kuning Ini Yang Paling Kecil Orange Dan Juga Merah Yang Warna Kuning Ini Adalah Karakter Badai Tropis Yang Dia Di Bawah Normal Kemudian Yang Orange Dia Masih Masuk Kategori Normal Dan Yang Merah Dot Merah Ini Adalah Di Atas Normal Bisa Lihat Dari Tahun 1900 Kita Lihat Ke Kanan Kemudian Ke Bawah Dan Juga Tahun 2018 Ternyata Kanan Dari Tahun Ketahun Menunjukkan Intensitas Yang Semakin Besar Nah Ini Adalah Data Bapak Ibu Sekalian Untuk Data Ini Dikumpulkan Oleh Art System Research Laboratory Menunjukkan Seperti Di 20 Tahun Terakhir Saja Intensitas Badai Tropis Ataupun Hari Kanan Ini Justru Semakin Kesini Semakin Besar Nah Pertanyaannya Apakah Memang Benar-benar Cuaca Ekstrim Lebih Sering Tetapi Ketika Kita Lihat Semakin Besarkah Fenomena Cuaca Ekstrim Ini Terjadi Fakta Ini Juga Menunjukkan Ancaman Fenomena Cuaca Ekstrim Dari Tahun Ketahun Semakin Besar Nah Ini Yang Menjadi Perhatian Kita Berikutnya Kemudian Bagaimana Bagi Kita Indonesia Yang Berada Di Benua Maritim Seperti Kita Ketauhi Kita Berada Di Sebuah Wilayah Yang Dikelingi Lautan Yang Dominan Lokal Dengan Pegunungan Yang Bervariasi Nah Data Ini Mungkin Bisa Menjadi Juga Pertimbangan Kita Bahwa Ocean Energi Atau Energi Yang Terkandung Di Dalam Lautan Yang Kita Ketahui Energi Di Lautan Ini Merupakan Faktor Utama Penyebab Badai Tropis Kemudian Fenomena Gangguan Cuaca Lainnya Ternyata Memang Dengan Menghangatnya Anomali Suhu Muka Laut Ini Juga Menentukan Dampak Daripada Cuaca Serta Kejadian-kejadian Ekstrim Lainnya Ini Menjadi Penting Bapak Ibu Sekalian Kenapa Karena Indonesia Kita Sangat Terkenal Dengan Gugusan Awannya Yang Dari Hari Kehari Ataupun Tahun Selalu Dominan Seperti Saat Ini Meskipun Di Beberapa Wilayah Kering Tetapi Kita Dengan Mudah Di Sore Hari Kita Bisa Melihat Awan Kumulonimus Menjulang Tinggi Dan Mengakibatkan Kilat Dan Petir Nah Fakta Dari Energi Yang Juga Meningkat Ini Mengakibatkan Apakah Benar Ternyata Juga Fenomena Seperti Kumulonimbus Puting Beliung Itu Jumstru Ataupun Semakin Meningkat Dalam Beberapa Waktu Terakhir Nah Bapak Ibu Sekalian Ini adalah Pengantar Yang Menunjukkan Bahwa Ancaman Bencana Hidrometrologi Merupakan Satu Hal Yang Perlu Kita Sadari Bersama Karena Dari Data Global Regional Ataupun Di Wilayah Kita Sendiri Menunjukkan Fakta Daripada Bisa Jadi Perubahan Iklim Ataupun Peningkatan Frekuensi Dari Cuaca Ekstrim Ini Merupakan Satu Ancaman Baru Ataupun Satu Ancaman Yang Perlu Kita Perhatikan Di Wilayah Indonesia Bapak Ibu Sekalian Negara Negara Di Dunia Dalam Beberapa Waktu Terakhir Menggunakan Sendai Framework Untuk Upaya Pengurangan Risiko Bencana Sudah Mencanangkan Sebetulnya Sudah Mencanangkan Sudah Mengupayakan Yang Banyak Sekali Diadopsi Oleh Lembaga Di Tanah Air Kita Bisa Lihat Panah Biru Dan Panah Merah Jadi Yang Biru Ini Adalah Langkah Yang Kita Harus Lakukan Bapak Ibu Sekalian Yang Biru Adalah Kita Berupaya Untuk Mengurangi Mengurangi Kemudian Yang Apa Saja Yang Perlu Kita Tingkatkan Nah Hal Ini Akan Menjadi Penting Karena Apa Yang Kita Lakukan Kedepan Baik Kita Sebagai Lembaga Pelayan Masyarakat Ataupun Sebagai Masyarakat Itu Sendiri Kita Harus Berupaya Dalam Pengurangan Resiko Bencana Yang Pertama Yaitu Mengurangi Resiko Ataupun Potensi Kematian Akibat Bencana Kemudian Yang Kedua Kita Juga Harus Melihat Dampak Masyarakat Juga Kita Harus Upayakan Ter-reduce Ataupun Terkurangi Dan Sekarang Dalam Rangka Sosio Entrepreneur Pun Kita Juga Harus Melihat Bahwa Dampak Dari Segi Ekonomi Merupakan Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Bersama Dan Indonesia Yang Sekarang Sedang Berkonsentrasi Untuk Membangun Infrastruktur Kita Juga Harus Memperhatikan Bahwa Ini Hal Yang Perlu Kita Jaga Sehingga Ancaman Bencana Tadi Bisa Betul-betul Kita Cover Ataupun Kita Kurangi Dampaknya Di Sisi Lain Bapak Ibu Sekalian Kita Harus Menambah Kemampuan Kita Dalam Membuat Strategi Secara Nasional Ataupun Regional Kemudian Juga Membuka Diri Bapak Ibu Sekalian Kerjasama Antara Lembaga Adalah Kunci Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Dan Kita Harus Terbuka Juga Kemudian BMKG Dalam Rangka Memperingati Hari Meteorologi Ini Kembali Saya ingin Sampaikan Sebuah Infografis Yang sangat Menarik Yang Dipersembahkan Oleh World Meteorological Organizations Dimana BMKG Berupaya Untuk Serve The Nations Atau Kita Untuk Melayani Nusantara Indonesia Nah Bapak Ibu Sekalian Peran Meteorologi Secara Alamiah Selalu Dikaitkan Dengan Satu Sektor Biasanya Yaitu Adalah Sektor Penerbangan Karena Secara Natural Kita Dilahirkan Karena Kita Melayani Industri Penerbangan Tetapi Kesini Kita Juga Tahu Bahwa Kelautan Kita Merupakan Daerah Maritim Kontinen Juga Memberikan Layanan Yang Krusial Kepada Keselamatan Transportasi Sentrasi Untuk Menjaga Keselamatan Transportasi Banyak Sektor-sektor Lain Yang Saya Rasa Kita Juga Perlu Sadari Seperti Misalnya Pariwisata Kemudian Kesehatan Pertanian Jelas Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Misalnya Kemudian Juga Banyak Hal-Hal 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 Seperti Yang Mungkin Kita Tidak Fikirkan Energi Terbarukan Kemudian Sumber Daya Air Dan Juga Banyak Hal-hal Yang Kita Katakanlah Kekinian Baik dari Segi Teknologi Kondisi Lingkungan Hidup Dan Juga Sektor Sektor Lain Nah Hal Inilah Yang Menunjukkan Bahwa Dunia Ataupun Kehidupan Ini Membutuhkan Kita Sebagai Meteorologis Ataupun Hidrologis Karena Dengan Kesinambungan Sistem Layanan Informasi Cuaca Dan Juga Dukungan Kepada Setiap Sektor Ini Menjadi Sangat Penting Dan Membuat Kita Semakin Dibutuhkan Oleh Masyarakat Pertanyaannya Sanggupkah Kita Ataupun Siapkah Kita Saya Ingin Menunjukkan Sebuah Contoh Nyata Yang Sesuai Dengan Topik Yaitu Bagaimana Atau Sebetulnya Perakiran Berbasis Dampak Karena Hal Ini Adalah Perakiran Berbasis Dampak Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Memotong Gap Ataupun Batasan Antara BMKG Dan Mitra Serta Lembaga Ataupun Masyarakat Dan Dengan Inilah Kita Bisa Mengupayakan Kolaborasi Dan Juga Layanan Contoh Nyata Dalam Penyusunan Perakiran Berbasis Dampak Antara BMKG Dengan Sektor Kebencanaan Bapak Ibu Bisa Lihat Di Dalam Kotak Berwarna Hijau BMKG Memiliki Tanggab Yang Cukup Penting Dalam Penyelenggaraan Roda Peringatan Dini Ataupun Penyiapan Kebencanaan Karena Kita Harus Menyampaikan Kondisi Cuaca Peringatan Dini Iklim Ekstrim Kemudian Juga Gempa Ranah Kita Tapi Bersama Sama Kita Juga Sadari Bahwa Ada Di Luar Sana Kawan-kawan Kita Di BNPB BPPBD Yang Setiap hari Juga Bekerja Untuk Mencari Tahu Kerentanan Kemudian Dampak Sosial Ekonomi Dari Kebencanaan Tersebut Nah Ini Yang Perlu Kita Duduk Bersama Menggabungkan Misi Kita Untuk Mengurangi Resiko Dampak Ini Dan Kita Harus Juga Terbuka Melibatkan Tangan Kawan Dari Akademisi Media Public Figure Ataupun Relawan Nah Itulah Kenapa Penting Sekali Bahwa Kita Harus Membuka Kemitraan Ke Berbagai Sektor Kita Ingat Ada Prinsip Pentahelix Dimana BMKG Berada Di Tengah Tengah Dan Kita Harus Membuka Diri Kepada Berbagai Macam Sektor Yang Pertama Adalah Swasta Kemudian Juga Akademisi Ataupun Profesional Lembaga Lembaga Lain Yang Terkait Dan Juga Masyarakat Kenapa Karena BMKG Sebetulnya Ada Di Sini Bapak Ibu Sekalian Ada Di Ranah Kesiapan Dan Juga Bagaimana Mendeliver Informasi Risiko Sebelum Bencana Itu Terjadi Nah Hal Inilah Yang Menjadi Penting Karena Selama Ini Secara Konvensional BMKG Sebetulnya Sudah Menyajikan Informasi Cuaca Ataupun Iklim Yang Berbasis Kelemuan Kita Sendiri Nah Kita Dituntut Bagaimana Kedepan Kita Juga Bisa Menyediakan Informasi Yang Aksesnya Mudah Diterima Oleh Masyarakat Dan Juga Mengandung Konten Yang Memang Mudah Dimengerti Itulah Kenapa Muncul Risiko Disini Yang Bisa Kita Informasikan Kepada Mitra Kita Ini Adalah Contoh Apa Yang Sudah Kita Upayakan Kita Menginformasikan Perakhiran Berbasis Dampak Dari Sektor Kebencanaan Yang pertama Bapak Ibu Harus Lakukan Adalah BMKG Dan BNPB Harus Duduk Bersama Dengan Maaf Bersama Dengan Para Ahli Untuk Menyusun Matriks Dampak Daripada Cuaca Ekstrim Nah Yang pertama Ini Bapak Ibu Sekalian Kita Harus Pahami Bahwa Kita Tidak Bisa Melakukannya Tanpa Duduk Bersama Dengan Mitra Kita Kalau Bapak Ibu Di Daerah Berarti Bersama Dengan BPBD Setempat Dan Kemudian Kita Akan Menyusun Sebuah Daftar Ataupun Matrix Yang Menunjukkan Bagaimana Sebetulnya Keterkaitan Antara Dampak Daripada Cuaca Tersebut Dengan Respon Yang Harusnya Dilakukan Oleh BPBD Untuk Mengurangi Risiko Bencana Dan Kemudian Terakhir Tuntutannya Adalah Kita Harus Bisa Menyediakan Informasi Berbasis Dampak Tersebut Agar Kedepan BNPB Bisa Merespon Ataupun BPPD Bisa Juga Merespon Sesuai Dengan Level Warning Yang BNK Disampaikan Ini Contohnya Bapak Ibu Kita Bisa Lihat Bagaimana Kedepan Kita Bisa Membagi Mana Yang Sebetulnya Terancam Oleh Cuaca Ekstrim Dan Juga Mana Daerah Yang Sebetulnya Akan Baik Pernah Ulas Dimana Kita Biasanya Menyajikan Informasi Berbasis Meteorologi Murni Kita Menceritakan Masalah Cuaca Kemudian Menceritakan Bagaimana Dampak Secara General Saja Tetapi Kedepan Kita Juga Harus Menerjemahkan Kondisi Cuaca Tersebut Terkait Dengan Risiko Bencana Itulah Kenapa Kita Bisa Memunculkan Perakhiran Dampak Setelah Kita Mengetahui Apa Itu Exposure Kemudian Apa Itu Kerentanan Sehingga Kita Mengetahui Risiko Apa Yang Terjadi Hazard Itu Adalah Ranah Kita Selama Ini Kita Bisa Mengetahui Tentang Hujan Deras Misalnya Angin Kencang Badai Dan Juga Gelombang Ini Adalah Ancaman Ancaman Yang Setiap Hari Kita Informasikan Kepada Masyarakat Kemudian Juga Ada Kerentanan Dari Aspek Misalnya Seberapa Kuat Suatu Wilayah Itu Bencana Tersebut Kemudian Juga Tanpa Exposure Dampak Cuaca Akan Berbeda Beda Misalnya Exposure Adalah Masyarakat Ataupun Penduduk Yang Tinggal Di Suatu Wilayah Sehingga Dampaknya Akan Terasa Bagi Mereka Yang Tinggal Di Wilayah Tersebut Itu Penting Bapak Ibu Kita Akan Fahami Konsep Risiko Yang Terdiri Dari Ancaman Ataupun Hazard Tadi Exposure Dan Vulnerability Nah Secara Sederhana Kita Akan Menjelaskan Dengan Satu Tampilan Dari Sisi Kiri Ini adalah Peluang Ataupun Potensi Misalnya Cuaca Ekstrim Yang akan Terjadi Misalnya Ini Ancaman Nah Yang Di Bagian Kiri Ini Adalah Informasi Yang Selama Ini Kita Sampaikan Nah Kedepan Kita Juga Harus Melihat Bahwa Ternyata Ada Variable Dampak Dampak Sendiri Juga Terdiri Dari Beberapa Kelas Seperti Dampaknya Minimal Minor Signifikan Dan Juga Berat Nah Inilah Yang Kita Padukan Dengan Tingkat Keyakinan Dalam Memprediksi Cuaca Kita Bisa Gambungkan Dengan Misalnya Potensi Dampak Yang sekiranya Di level Signifikan Maka Kita Bisa Menginformasikan Kepada Masyarakat Satu level Yang Memang Akan Dengan Mudah Diterima Oleh Masyarakat Nah Tingkatnya Ada Aman Warna Hijau Waspada Warna Kuning Siaga Warna Orange Dan Awas Warna Merah Nah Bagaimana Kita Menyusun Level Ini Inilah Yang Disebut Dengan Impact Based Forecast Untuk Mendukung Penyediaan Impact Based Forecast Ada Satu Hal Baru Yang Mungkin Bapak Ibu Baru Ketahui Yaitu Ada Satu Teknologi Yang Kita Sebut Dengan Probabilistic Forecast Yaitu Satu Teknik Yang Memberikan Prosentase Terhadap Kejadian Yang Akan Terjadi Mengapa Bapak Ibu Sekalian Karena Kita Ketahui Bahwa Modeling Cuaca Itu Adalah Bersifat Chaos Atau Memiliki Ketidakpastian Yang Tinggi Nah Bagaimana Kita Mendiseminasikan Atau Memperoleh Informasi Ini Kita Akan Menggunakan Tetap Bapak Ibu Menggunakan Model Cuaca Numerik Namun Dengan Perpaduan Dari Beragam Model Informasi Cuaca Nah Ini Sangat Ini Penting Karena Dengan Pendekatan Yang Berbeda Sebelumnya Kita Ketahui Kita Biasanya Menggunakan Deterministik Hanya Berdasarkan Angka Tapi Dengan Prosentase Ini Bisa Menimbulkan Keyakinan Untuk Mengisi Peluang Ataupun Potensi Cuaca Di tingkat Mana Keyakinan Kita Kejadian Cuaca Ekstrim Ini Akan Terjadi Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Contoh Nyatanya Silahkan Bapak Ibu Di seluruh Indonesia Bisa Akses Signature .bmkg .go .id Slash Users Slash Impact Kemudian Tagar Sekali Lagi Signature .bmkg .go .id Slash Users Slash Impact Tagar Nah Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Bahwa Paradigma Baru Ini Bisa Disajikan Dengan Perubahan Yang Cukup Signifikan Kalau Dulu Kita Hanya Menyajikan Informasi Cuaca Secara Umum Tetapi Kedepan Kita Akan Menyajikan Dampaknya Kemudian Wilayah Terdampaknya Sampai Level Kelurah Kecamatan Dan Ini Yang Paling Penting Bapak Ibu Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Cuaca Ekstrim Itu Terjadi Nah Untuk Mendukung Pengurangan Resiko Bencana Secara Global BMKG Juga Sudah Terintegrasi Dalam Platform Global Yang Diarrange Oleh WMO Dimana Informasi Kita Bisa Diakses Oleh Seluruh Dunia Sehingga Ketika Suatu Saat Terjadi Bencana Yang Mungkin Kita Harapkan Dan Membutuhkan Bantuan Internasional Kita Juga Bisa Akses Dari Seluruh Dunia Dan Bantuan Juga Bisa Dialokasikan Serta Kawan-kawan Kita Dari Industri Teknologi Informasi Juga Bisa Mengakses Seperti Facebook Google Dan Sebagainya Baik Sebelum Kita Akhiri Saya Akan Tunjukkan Sebuah Studi Kasus Kita Masih Ingat Tentu Saja Banjir Bandang Yang Terjadi Di Beberapa Waktu Yang Lalu Terjadi Banjir Bandang Hingga Masuk Ke Ruas Tol Di Madiun Tol Yang Baru Saja Dibanggun Kemudian Juga Banjir Merendam Seluruh Ataupun Banyak Wilayah Di Ngawi Sehingga Melumpuhkan Banyak Daerah Nah Ini Adalah Slide Yang Bisa Memudahkan Pemahaman Bapak Ibu Kalau Dulu Kita Akan Memprediksi Oh Wilayah Jawa Timur Akan Seluruhnya Terjadi Hujan Lebat Wilayah Jawa Tengah Dan Jawa Barat Juga akan Terjadi Hujan Lebat Tetapi Kemudian Apa Tidak Ada Dampak Yang Akan Terjadi Karena Kita Akan Gambar Seluruhnya Seluruh Wilayah Jawa Timur Akan Terdampak Ini Yang Berbeda Bapak Ibu Sekalian Dengan Data Kerentanan Dan Juga Exposure Tadi Kita Bisa Menyajikan Kepada Masyarakat Ini Salah Satu Contoh Informasi Yang Disajikan Oleh BMKG Sebelumnya Bahwa Ternyata Meskipun Ini Zoomnya Meskipun Hujan Lebat Terjadi Di Sebagian Besar Wilayah Jawa Timur Tetapi Ternyata Tidak Semua Wilayah Jawa Timur Terkena Ataupun Berpotensi Mengalami Dampak Yang Sama Kita Bisa Lihat Hanya Beberapa Wilayah Termasuk Di Wilayah Tol Tadi Di Sekitar Madiun Ngawi Dan Juga Beberapa Wilayah Di Selatan Nah Ini Bapak Ibu Yang Membedakan Kalau Sebelumnya Tadi Kita Informasikan Ancaman Hujan Lebat Hampir Di Seluruh Wilayah Tetapi Dengan Kemampuan Analisis Dampak Melihat Dimana Penduduk Tinggal Dimana Infrastruktur Itu Ada Maka Kita Bisa Menginformasikan Kepada Masyarakat Seperti Ini Potensi Banjir Mengenangi Sebagian Besar Jalanan Dan Pengukiman Kemudian Ancaman Juga Rute-rute Transportasi Termasuk Tol Perganggu Dan Akan Sulit Untuk Dilintasi Ada Lagi Misalnya Aliran Banjir Berbahaya Akan Mengganggu Aktivitas Masyarakat Di Dalam Sekali Yang Besar Sarana Prasarana Masyarakat Ataupun Komunikasi Bisa Terisolir Nah Ini Yang Membedakan Bapak Ibu Sekalian Bahwa Kedepan Kita Bisa Menyajikan Aspek Ancaman Menjadi Dampak Sehingga Masyarakat Ataupun Lembaga Terakhir Mampu Merespon Akan Informasi Yang Kita Sajikan Baik Terakhir Ini adalah Sammerinya Bahwa Pertama Informasi Berbasis Dampak Dapat Menjadi Jembatan Bapak Ibu Sekalian Untuk BMKG Bersama Mitra Lembaga Masyarakat Ataupun Industri Untuk Bisa Menyajikan Ataupun Memberikan Layanan Khusus Sesuai Dengan Kebutuhan Kedua Sektor Kebencanaan Merupakan Layanan Pertama BMKG Dalam Impact Based Forecast Ini Namun Nanti Kedepan Bapak Ibu Yang Ada Di Daerah Dapat Mengembangkan Sesuai Dengan Kondisi Ataupun Karakteristik Lokal Di Wilayah Masing-masing Insyaallah Dengan Ini Kita Akan Mendapatkan Kepercayaan Yang Lebih Tinggi Daripada Masyarakat Dan Kita Terdapat Beragam Sektor Yang Dapat Kita Kerjakan Seperti Yang Saya Sebutkan Di Awal Tadi Ada Sektor Industri Ada Sektor Membangun Kerjasama Antar Lembaga Kemudian Kita Mewajibkan Untuk Menyusun Matrix Dampak Sehingga Kita Tahu Dampak Cuaca Ekstrim Apa Yang Mengganggu Sektor Khusus Tersebut Dan Tentu Saja Menyajikan Informasi Dengan Kualitas Yang Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Dapat Mencerahkan Dalam Upaya Pemberian Layanan Yang Lebih Baik Kepada Masyarakat Di Indonesia Jika Masih Ada Pertanyaan Di Luar Sesi OGD Ini Bisa Dialamatkan Ke agi.wandala at mkg.id Terima kasih Oke Terima kasih Pak Agi Wandala Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan oleh Pak Agi Tadi Bisa Menurut Bagi Bapak Ibu Sekalian Oke Bapak Ibu Sekalian Sesi Berikutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Waktunya 10 Menit Silahkan Bagi Bapak Ibu Pertanyaan Langsung Ditanggapi oleh Pak Agi Wandala Silahkan Ini Ada Pertanyaan Dari Nasita Azhara Oke Assalamualaikum Pak Mohon Injin Apakah Untuk Petah Hujan Lebat Yang Diberikan Dapat Ditambahkan Dengan Tutupan Lahan Daerah Yang Terdampak Silahkan Pak Agi Ditanggapi Baik Terima Kasih Nasita Yang Sudah Memberikan Pertanyaan Apakah Peta Hujan Lebat Dapat Diberikan Daerah Tutupan Lahan Untuk Daerah Yang Terdampak Jadi Untuk Saat Ini Kita Bisa Menyajikan Informasi Secara Umum Berupa Daerah Ataupun Potensi Hujan Lebat Di Wilayah Yang Memang Merupakan Otoritas Kita Tetapi Dengan Impact Based Forecast Ini Kita Diharuskan Untuk Juga Membuka Data Kerentanan Dimana Data Kerentanan Itu Sebetulnya Tidak Hanya Tutupan Lahan Saja Misalnya Ada Data Tentang Penduduk Yang Mendiami Suatu Tempat Kemudian Juga Ada Data Sekolah Misalnya Data Data Fabrik Sehingga Kita Tahu Misalnya Di Suatu Wilayah Yang Terjadi Hujan Lebat Di Suatu Wilayah Yang Luas Mungkin Di Daerah Hutan Hutan Tidak Terdampak Cukup Signifikan Tetapi Daerah-daerah Yang Ada Penduduk Kemudian Mungkin Secara Topografi Dia Lereng Dan Sulit Menyerap Air Itu Memiliki Risiko Yang Lebih Tinggi Tentu Saja Boleh Dapat Disajikan Tampilan Tutupan Lahan Tapi Yang Lebih Efektif Adalah Kita Menginformasikan Risiko Wilayah Yang Terdampak Daripada Cuaca Ekstrim Oke Saya rasa Cukup Jelas Ada Lagi Pak Agi Dari Samratulangi Berkaitan Dengan Longsor Peta Perkiraan Wilayah Terjadinya Gerakan Tanah Dari Kementerian Terkait Dari Samratulangi Pak Ini Pak Berkaitan Dengan Longsor Peta Perkiraan Oh Ya Oke Baik Terima kasih Bapak Moderator Terkait Pertanyaan Dari Saudara Kita Di Samratulangi Berkaitan Dengan Longsor Peta Perkiraan Wilayah Terjadi Gerakan Tanah Oh Baik Jadi Begini Bapak Ibu Kita Perlu Klasifikasi Variable Ataupun Sektor Apa Saja Yang Memang Betul Terkait Dengan Cuaca Cuaca Kita Bisa Ketahui Misalnya Kaitannya Dengan Hujan Dengan Angin Kencang Gelombang Tinggi Nah Untuk Itu Kita Perlu Klasifikasikan Dan Kita Kita Bisa Ketahui Misalnya Kalaupun Gerakan Tanah Kita Bisa Berkoordinasi Dengan Instansi Memang Terkait Dengan Hal Tersebut Artinya Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Dengan Kawan Kawan Di Samratulangi Kita Tidak Boleh Menutup Diri Untuk Membuka Kerjasama Ataupun Mempelajari Hal Baru Yang Ada Di Sektor Khususus Karena Di Luar Sana Banyak Sekali Hal Hal Yang Sebetulnya Kita Masih Belum Ketahui Seperti Mungkin Bapak Ibu Masih Jarang Yang Mendengar Bahwa Inflasi Itu Juga Ada Kaitannya Dengan Cuaca Ekstrim Ini Adalah Hal Yang Perlu Keterbukaan Data Kemudian Mendengar Dari Kawan Di Sektor Lain Oke Saya Cukup Jelas Dari Stat Jogja Mohon Dijelaskan Perangkatan Kita Keakuratannya Berapa Persen Keakuratan Kita Berapa Persen Untuk Perakiran Umum Baik Terima kasih Pertanyaan Dari Yogyakarta Bahwa Perakiran Di Indonesia Secara Umum Kita Berada Di Range 70 Hingga 75 Persen Tetapi Yang Perlu Bapak Ataupun Ibu Ketahui Bahwa Akurasi Sebetulnya Bukan Merupakan Standar Utama Dalam Mengukur Kualitas Kelembagaan Kenapa Karena Sebetulnya Di Indonesia Ataupun Di negara-negara Lain Akurasi Ketika Mencapai Level Di Atas 70 Untuk Akurasi Rata-rata Nasional Itu Sudah Menunjukkan Sorry Di atas 75 Itu Sudah Menunjukkan Akurasi Yang Sangat Baik Jadi Itu Adalah Ukurannya Sehingga Tingkat Kepercayaan Ataupun Keyakinan Kita Dalam Membuat Informasi Cuaca Itu Tetap Kita Perlu Tingkatkan Begitu Oke Ada lagi Dari Mana Tadi Dari Kuala Namu Pak Ini Menanyakan Tentang Cara Membuat Impact Based Forecast Di WLH Karena Yang Cukup Hiterugin Baik Baik Terima kasih Dari Kuala Namu Di Sumatera Utara Heterogonitas Wilayah Itu Merupakan Kekayaan Yang Pertama Di Wilayah Indonesia Itulah Kenapa Selama Ini Barangkali Informasi Cuaca Itu Tidak Cukup Memberikan Ataupun Menarik Masyarakat Untuk Mengakses Atau Mengetahui Nah Kedepan Dengan Data-data Yang Bisa Diakses Di BNPB Misalnya Dari Portal Inaris Ataupun Dari BPBD Setempat Jika Mereka Sudah Melakukan Assessment Terkait Dengan Wilayah Kebencanaan Ataupun Bisa Juga Dari BPS Serta BIG Kita Bisa Ataupun Bahkan Saya Bilang Perlu Sekali Mengetahui Dalam Suatu Wilayah Kerentanannya Terlebih Dahulu Yang Perlu Kita Identifikasi Karena Kerentanan Ini Yang Menjadikan Data Ancaman Misalnya Cuaca Ekstrim Yang Kita Sajikan Ini Maknanya Akan Berbeda Beda Daerah Serapan Yang Lebih Sulit Untuk Air Hujan Misalnya Dia Memiliki Potensi Risiko Yang Juga Lebih Tinggi Sehingga Bisa Saya Jawab Bahwa Masing Daerah Wajib Ataupun Perlu Mengetahui Sebelum Menyajikan Informasi Berbasis Dampak Bagaimana Sebetulnya Karakteristik Wilayah Dan Kerentanannya Oke Lanjut Ini Dari Teman Kita Di Kantor Pusani Pak Agi Menanyakan Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Yakin Bahwa Kejadian Bencana Itu Disebabkan Oleh Faktor Cuaca Oke Baik Terima Kasih Pertanyaannya Baik Saya Akan Kembalikan Ke Slide Nomor 13 Bahwa Teknologi Saat Ini Sudah Memungkinkan Kita Untuk Melihat Peluang Atau Probabilitas Akan Ancaman Cuaca Ekstrim Yang Akan Terjadi Nah Jika Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kita Akan Melihat Dampak Tersebut Tentu Saja Sebetulnya Ranah Mencari Informasi Tentang Kerentanan Itu Bukan Dari Tugas Dan Fungsi BMKG Makanya Dari Itu Kita Perlu Membuka Diri Berkolaborasi Dengan Betul Pak Kerjasama Dengan Akademisi Kerjasama Dengan Lembaga Kebencanaan Untuk Memperoleh Data Wilayah-wilayah Mana Memang Sebetulnya Misalnya Lebih padat Penduduk Tadi Sehingga Kita Bisa Menginformasikan Area-area Dengan Konfidensial Perakilan Kita Yang Tinggi Dan Kita Bisa Memastikan Dampak Di Wilayah Mana Yang Juga Akan Tinggi Nah Ini Yang Kita Bisa Klasifikasikan Oke Secara Cukup Jelas Dari Halitiga Tentang Metric Bagaimana Cara Menentukan Skala Sangat Rendah Rendah Medium Dan Tinggi Pada Warning Dan Dampaknya Oke Halitiga Baik Terima kasih Saya Akan Coba Sedikit Ulangi Tetap Di Slide Yang Sama Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Kita Sebetulnya Untuk Mengklasifikasi Ataupun Membagi Bagaimana Dampak Minimal Minor Signifikan Dan Juga Berat Nah Yang Pertama Bapak Ibu Harus Lakukan Adalah Langkah Yang Kita Sebut Dengan Membuat Matrix Dampak Nah Ini Salah Satu Contohnya Matrix Dampak Ini Disusun Dengan Beberapa Kelas Yang Pertama Adalah Minimal Minor Signifikan Dan Juga Yang Paling Tinggi Severe Nah Kita Menyusun Dampak Ini Tidak Kita Lakukan Sendiri Kita Harus Membuat Semacam Focus Group Discussions Ataupun Silat Rohim Dengan Pakar Misalnya Di Universitas Ataupun Toko-toko Masyarakat Untuk Melihat Dampak Curah Hujan Misalnya Ataupun Cuaca Ekstrim Lainnya Di Satu Wilayah Apakah Bisa Memberikan Dampak Yang Berbeda-beda Salah Satu Contoh Misalnya Jakarta Hujan Lebat Dengan Durasi Singkat Bisa Mengajibatkan Kemacetan Dimana-mana Tapi Mungkin Di Daerah Lain Di Bali Misalnya Tidak Cukup Signifikan Di Daerah-daerah Tertentu Tetapi Mungkin Cukup Signifikan Di Pusat-pusat Kota Hal ini Yang perlu Kita Petakan Terlebih Dahulu Daerah Mana Yang Memiliki Dampak Dengan Kelas-kelas Tertentu Baru Kemudian Kita Nanti Mempelajari Kemampuan Perakhiran Kita Dilengkapi Dengan Probabilistic Forecast Dengan Kemampuan Ini Akan Memberikan Keyakinan Yang Cukup Tinggi Seberapa Persen Suatu Wilayah Akan Terjadi Ancaman Cuaca Ekstrim Tentu Saja Tetap Ada Biasnya Bapak Ibu Tetapi Ini Bisa Menjadikan Acuan Dasar Kita Untuk Memberikan Layanan Berbasid Dampak Oke Saya rasa Cukup Jelas Ini Ada Lagi Pertanyaan Dari Teman Kita Di Bursa Juk Pak Pak Perkiraan Kita Oh Baik Ini Pertanyaannya Teknikal Sebetulnya Perlu Untuk Penjelasan Lebih Lanjut Tetapi Dalam Kesempatan Yang Terbatas Ini Bisa Saya Sampaikan Bahwa Untuk Saat Ini Kami Mengembangkan Algoritma Khusus Yang Kita Ujikan Dengan Data-data Ancaman Yang Dihasilkan Oleh Perkiraan Berbasis Probabilistik Tadi Di Overlay Dengan Peta Ataupun Data-data Kerantanan Yang Memang Sudah Tersedia Yang Kita Peroleh Dari BNPB Ataupun Instansi Lain Sehingga Secara Hujus Memang Metodenya Katakanlah Pembebotan Misalnya Pembebotan Sehingga Pertama Kita Bisa Mendapatkan Informasi Secara Kuantitatif Berupa Angka Berupa Referensi Misalnya Ini Daerah-daerah Mana Yang Akan Muncul Dengan Level-level Tertentu Tapi Yang Kedua Adalah Untuk Saat Ini Kita Masih Menggunakan Kapasitas Ataupun Kemampuan Forecaster Untuk Memutuskan Dampak Ataupun Potensi Kebencanaan Di suatu Wilayah Jadi Ada Aspek Kuantitatif Dan Aspek Kualitatif Perpaduan Pak Keduanya Oke Sehubungan Dengan Waktunya Sangat Terbatas Mohon Maaf Ini Banyak Pertanyaan Mungkin Gak Bisa Dijawab Semuanya Mungkin Kasih Kesempatan Satu lagi Pertanyaan Pak Ini Tadi Dari Kawan Kita Di Semarang Ayah Di Semarang Ini Misalnya Hujan Intensitasnya Hanya ringan Hujan Intensitasnya Hanya ringan Sedang Durasi Durasi Yang Panjang Dan Berpeluang Seperti Hujan Ringan Sedang Tiga Hari Berturut Dengan Durasi Setiap Harinya Yang Lama Apakah Ikut Terakomodir Dalam Pertanyaan Impact Baik Terima kasih Pertanyaannya Pertanyaan Sangat Brilian Bahwa Di Indonesia Ini Betul Sekali Ada Satu Jenis Hujan Dengan Durasi Singkat Tetapi Volumenya Besar Sehingga Langsung Memberikan Dampak Tetapi Juga Ada Fenomena Yang Hujannya Mungkin Ringan Sedang Tetapi Mengakibatkan Akumulasi Yang Cukup Besar Lama Betul Nah Ini Jawabannya Adalah Bisa Kita Fasilitasi Tentunya Dengan Matrix Yang Berbeda Jadi Matrix Yang Pertama Yang Disebutkan Hujan Yang Pendek Tadi Durasinya Pendek Biasanya Kita Kategorikan Dengan Matrix Yang Disusun Dalam Kategori Thunderstorm Ataupun Hujan Durasinya Singkat Sedangkan Yang Kedua Ini Adalah Fenomena Akumulasi Dari Curah Hujan Kita Bedakan Dengan Matrix Yang Disusun Untuk Ancaman Oke Saya Rasa Cukup Jelas Bagi Teman-teman Semua Yang Merasa Pertanyaan Belum Terjawab Atau Masih Belum Jelas Nanti Bisa Menghubungi Kepada Larusumber Langsung Melalui Email Yang Disampaikan Begitu Pak Mau Nanti Kalau Ada Pertanyaan Dari Kawan-kawan Untuk Ditanggapi Ini Email Pak Agi Wandala Jadi Bapak Ibu Bisa Pertanyaan Melalui Email Tersebut Sebenarnya Saya Mau Malap Pertanyaan Tidak Bisa Kami Anggap Semuanya Oke Pak Agi Terima Kasih Untuk Peserta Masih Ada Sesi Berikutnya Yaitu Sesi Kuis Kita Akan Melaksanakan Kuis Oke Akan Saya Buka Dulu Bagaimana Kuisnya Waktunya 15 Sampai Dengan 20 Menit Oke Bapak Ibu Inilah Kuisner Evaluasi Dan Kuis OGD Kita Bapak Ibu Silahkan Mengisi Kuisner Dengan Mengetik Link Di atas Link Ini Di Masing Web Browsernya Bisa Bisa Pake Inphone Bisa Tablet Bisa Laptop PC Dan Bapak Ibu Dimana Saja Bisa Asal Ada Sinyal Internet Oke Silahkan Kami Tunggu Maksimal 20 Menit Dari Sekarang Silahkan Mengisi Jawaban Dengan Mengetik Link Di atas Yaitu Link Ini Di Masing Web Browser Bapak Ibu Sekalian Oke Waktunya Kami Tunggu Sampai Dengan Jam 10 Sorry Jam 10 Lewat 5 Maksimal Silahkan Oke Saya rasa Pertanyaannya Tidak Susah Barang Hanya Satu Link Linknya Mana Pak Oh Ini Sudah Oke Oke Bagi Yang Lain Bisa Membuka Linknya Yang lain Bagaimana Bisa Membuka Linknya Oke Kepada Mungkin bisa Dibantu Dengan Ibu Rate Sebagai Atminya Silahkan Terima Kasih Pak Nur Linknya Bisa Dilihat Di slide Ada 2 Link Yang pertama Questionnaire Evaluasi Singkat Dan yang kedua Quiz Quiz singkat Pertanyaannya Juga mudah Yang Questionnaire Bisa Diakses Di HTTP Bit.ly Garis Miring OGD Strip 84 Diselesaikan dulu Questionnaire Lalu langsung Beralih Ke Quiz Ada di Bit.ly Garis Miring Quiz OGD Strip 84 Nah Untuk Ini Sudah Ada Yang Bisa Akses Dari Karimun Galela Merauke Oke Jangan Sampai Kemarin Ada Cerita-cerita Rebutan PC Jadi Sekarang Coba Pake Handphone Masing-masing Saya Berharap Kota-nya Sudah Disiapkan Masing-masing Pake Handphone Masing-masing Pake Tablet Masing-masing Pake Laptop Pake PC Tapi Saya Pribadi Prefer Pake Handphone Karena Lebih Cepet Dan Lebih Cepet Podingnya Dibandingkan Rebutan PC Pak Betul Saya Rasa Sudah Pegang Handphone Masing-masing Yang penting Kuotanya Disiapkan Mengingatkan Kembali Kalau hari ini Adalah Kesempatan Terakhir Untuk Mengisi Quiz Mendapatkan Sertifikat Dengan Hanya Mengisi Questionnaire Dan Quiz Singkat Dan Ada tagarnya HMD69 Wolf Mad Day Kenali Bumi Kita Kenali Cuaca Seminar Online HMD Jangan Lupa Mention Postdiklet Underscore BMBADO Dan Dua orang Teman Kamu Nanti Postingan Terbaik Akan Majeng Di Instagram Pustdiklet Lumayan Kan Bisa Dilihat Nanti Hasilnya Berapa Menit Lagi Pak Masih 10 Menit Lagi Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Gimana Mungkin Bisa Dikonfirm Via Chatbox Berhasil Isi Quiznya Pak Sio Udah Berapa Orang Isi Quiz 24 Oke 24 Orang Udah Masuk Kesempatan Terakhir Mendapatkan Sertifikat Dengan Hanya Mengisi Quiz Singkat Kalau Biasanya Pake Resumo Dengan Format Yang Formal Tanda Tangan Pimpinan Gak Boleh Ada Duplikasi Kita Lihat Berapa Kemiripannya Sama Teman Teman Pake Software Kalau Sekarang Cukup Isi Quiz Khusus Giveaway Edisi HMD Sampai Hari ini Terakhir Dari Rangkaian Acara Yang Sosial Kultural Di Minggu Yang Lalu Ada How to Improve Empathy Ada Pengenalan Juri Dan How to Conduct An Effective Meeting Di Minggu Sebelumnya Dan Hari Ini The Sun The Earth The Weather 6 Sesi OGD Berturut Dengan Hanya Mengisi Kusingkat Dapat Questionnaire Khusus Edisi HMD Ogede Yang Next OGD Udah Balik Lagi Ke Prosedur Yang Lama Pake Resumo Tangan Pimpinan Pake Cap Stasiun Dan Lain Gak 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 Komplikasi Ya Ini Kesempatan Yang Paling Bagus Buat Bapak Bu Sekalian Hanya Dengan Mengisi Fusioner Oke Dan Wish Nanya Berhati Ini Kenapa Belum Susah Waktunya Linknya Sudah Ditutup Gitu Saya Baru Begang Handphone Udah Mati Nih Cuma Dibuka Lagi 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 Belum Beruntung Sayang Banyak Ya Sebenarnya Waktunya Cukup Lama Berarti 15 20 Menit Saya Rasa Sangat Cukuplah Lebih dari Cukup Karena Cukup 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 Ini Kalau ada Pertanyaan Nanti Mungkin Bisa Langsung Dihubungi Ke Pak Agi Ya Ya Pertanyaan Pertanyaan Yang Belum Terakumudir Email Atau Instagram Mungkin Pak Ya Bisa Pak Agi Selalu Terbuka Buat Bawa Instagram Ini Pak Agi Juga Masih Menunggu Siapa Tahu Nanti Langsung Contact Setelah Mengisi Questionnaire Yang Mending Questionnaire Diselesaikan Dulu Dan Quiznya Dan Peserta Untuk OGD Yang Desan Di Earth The Weather Ini Gak Cuma Dari BMPG Pak Karena Kita Open Invitation Melalui Instagram Info BMKG Via Whatsapp Juga Udah Dishare Kemana Mana Dari Yang Isi Google Form Kemarin Tidak Hanya Pugab BMKG Tapi Ada ASN Dari Berbagai Kementerian Ada Juga Mahasiswa Ada Juga Ibu Rumah Saga Ada Juga Mahasiswa Sekolah SMA Kayaknya Dan Kemarin Itu Ada Juga Ibu Ibu Yang Sambil Ngurus Anak Tiga Dia Ikut Seminar Online Via Handphone Coba Millenial Zaman Now Gitu Udah Keren Saking Pengen Tahunya Waktu Masih Cukup Lama 10 Menit Maksimal 10 Menit Udah Berapa Pak Siop 148 Luar Biasa Luar Biasa Pokoknya Lihat Jam Bapak Ibu Sekalian Maksimal Jam 10 Lewat 5 WIB Saya akan Tutup Saya rasa Jamnya Sama Sama Pakai Standar BMKG Biasa Sama Jam 10 Berarti Jam 03 030 05 Terus Ini Sertifikatnya Karena Banyak Banget Yang Menemukan Sertifikat Jadi Ditunggu Aja Karena Admin Di sini Juga Pejarta Yang Merjain Sertifikat 100 Sertifikat Itu Jadi Tolong Ditunggu Aja Mudah-mudahan Cepat Selesai Gimana Ada yang Kesulitan Ngisi Quiz Bisa Disampaikan Di chatbox Bapak Ibu Silahkan Jangan Lupa Postingan IG Karena Itu Sangat Berarti Buat kami Jangan Lupa Link Kusioner Sulit Diakses Mungkin Bisa Dicek Lagi Pak Bisa Metanjung Harapan Koneksi Internet Atau Kalau Sulit Via PC Atau Laptop Bisa Pak Handphone Mungkin Bapak Ibu Bisa Keluar Dari Area Mungkin Sinyal Kurang Bagus Bisa Bisa Jadi Pernah Saya Kayak Gitu Soalnya Posting IG Gimana Pak Nur Coba Tolong Dibacakan Lagi Oke Ini Caption Mengikuti Acara OGD EDC MD Pusyekat BMKG Di UPT Ya Mana Bapak Ibu Berada Mungkin Boleh Kata Kata Lanya Boleh Ini Contoh Caption Wajibnya Supaya Kita Tahu Ada Bapak Sama Ibu Ada Di UPT Dimana Lalu Nanti Boleh Ditambahkan Resume Singkat Dari Pembelajaran Tadi Yang Disampaikan Di Di Bawah Caption Wajibnya Jangan Lupa Tagarnya Dan Jangan Lupa Mention Supaya Kita Biar Orang Lain Tahu Selain Kepustiklat Juga Keminimal Dua Orang Teman Anda Supaya Banyak Yang Boleh Dari Dua Orang Lebih Dari Dua Orang Boleh 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 Kemarin Habis Ngetak Delapan Orang Memang Saya Lihat Ini Banyak Yang Sangat Antusias Ingin Mengikuti Seperti Ini Ini Gara Gara Ini Mention Ini Mention Sehingga Setiap Hari Meningkat Ini Ada Dari Pak Rico Cardoso Sukses Mengisi Questionnaire Dan Quiz Mantap Selamat Selalu Dilaksanakan Acara Seperti Ini Insyaallah Pak Ini Pertama Kali Kita Seminar Online Event 6 hari Berturut Giveaway Sertifikat Dengan Hanya Syarat Yang Mudah Dan Quiz Singkat Satu Soal Sangat Ringan Daripada OGD Yang Biasanya Tanpa Pengir Resumo Hanya Mengisi Quiz Saja Anda Sudah Mendapatkan Sertifikat Ini Dari Pak Putu Adi Screenshot Oke Silahkan Sertifikatnya Kapan Pak Dari Setelah Klim Kupang Nah Karena Ini Sertifikatnya Kejar Tayang Jadi Mohon Ditunggu Aja Kemarin Kita Yang Kerjain Quiz Ada Sekitar 200an Lebih Orang Dan Sekarang Juga Sepertinya Lebih Dari 200 Mirip Jadi Ditunggu Aja Gimana Pak Sio Berapa 200 71 Wups Luar biasa Berarti Hari ini Tiga menit Lagi Lebih Banyak Dari Hari Kemarin Lebih Banyak Dari Hari Kemarin Saya Ucapkan Selamat Kepada Admin Ya Kira-kira Masih Lima Menit Lagi Berarti Instagram Gak Boleh Dikunci Sebaiknya Jangan Nanti Kalau Posting Bagus Nanti Saya Mau Repost Minimal Sementara Jangan Dikunci Dulu Setelah Itu Boleh Bagaimana Kalau Ada Yang Punya IG Apa Boleh Pake IG Kantor Boleh Personal Boleh Tapi Bikin Aja Bikin Aja Bikin 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 Sebelum Sebelum Selanjutnya Saya Udah Repost Tapi Karena Ini Sesi Terakhir Tolong Saya Dikasih Waktu Sampai Minggu Jadi Kalau IG Kantor Dipake Kolektif Boleh 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 Ini Kan Kepentingan Juga Jangan Lupa Mention Banyak Banyak Satu 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 Biar Kita PMKG Semakin Dikenal Oleh Mas Ini Udah 271 Satu Menit Lagi Satu Menit Lagi Oke Cukup Satu Menit Lagi Cukup 15 Sampai 20 Menit Ini Udah Hampir 15 Menit Gimana Pak Sio 300 Luar Biasa Apa Kita Biar Kita Nanti Bikin Sertifikat Tidak Terlupa Satu Menit Lagi Dan Link Akan Kita Matikan Login Personnel Gak Boleh Soalnya Sudah Off duty Tapi Saya sudah Submit Semua Boleh 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 Off duty Kan Bisa Ikutin Pakai Handphone Ya Di rumah Silahkan Itulah Segera Anda Isi Kusiner Ya Kelebihannya Satu Menit Lagi Kapan Aja Dimana Aja Pake Handphone Aja Saya Saya Sering Ikut Dekat Online Pakai Handphone Sambil Sambil Ngapain Sambil Masak Sambil Cuci Piring Mbak Sworum Gitu Udah 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 Biasa Udah Jadi Budaya Kayaknya Online Learning Daripada Chatting Nggak Jelas Oke Udah Jam 10 Pak Silahkan Dimantikan Linknya Posisi Posisi Terakhir Berapa 300 15 Orang Yang Mengisi Quiz Terima Kasih Terima Kasih Bapak Sekalian Kita Ikan Mengingatkan Jangan Lupa Untuk Jangan Lupa Untuk Mem Memposting Kegiatan OGD Hari Ini Di Akun Instagram Masing-masing Apapun Instagram Kantor Silahkan Dan Jangan Lupa Mention Agar Kami Bisa Lihat Posting Yang Terbaik Yang Nantinya Di Instagram Yang Udah Punya Seribu Lebih Follower Luar Biasa Lumayan Kan Bisa Majeng Wah Ada Teman-teman Yang Mendadak Terkenal Mohon Maksuling Kami Tutup Baik Terima Kasih Pak Jihan Aulia Sampai jumpa Di event OGDHM Tahun Depan Mudah-mudahan Ada Mungkin Lebih Oke Terima kasih Bu Ratih Kami Tutup Kepada Teman-teman Peserta Seminar Hari ini Terima kasih Semuanya Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Tadi Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Kalian Dan Bagi Instasi Bapak Ibu Masing-masing Ini Alamat LMS Yang Bisa Kami Sampaikan Di HTTP Pustiklar .bmkg.go.id Untuk Login Sama Dengan Aplikasi SKP Bapak Ibu Semua Dan Email Pustiklar Seperti Tayangan Ini Yaitu Pustiklar .bmkg.go.id Informasi Seputar Seminar Online Dapat Ditanyakan Melalui Email Ini Oke Terima Kasih Bapak Sekalian Akhir Kalim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .bmk.go.id Terima .bmk.go.id 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 Terima kasih.